Rencana pemusatan latihan timnas U23 yang telah sintayang rancang di Korea Selatan tak berjalan mulus. Beberapa kerugian pun didapatkan skuad Garuda muda. Dan kini Garuda Space menjumpah menyajikan informasinya sebagai berikut. Awalnya timnas Indonesia U23 direncanakan agar menjalani TC yang cukup lama di Korea Selatan. Jelang persiapan menuju SEA Games bulan depan. Sayangnya rencana itu tidak berjalan mulus, terkenal visa menjadi masalah utamanya. Alhasil, kedatangan Mark Locke dan kawan-kawan di negeri Gingseng itu telat daripada perkiraan. Limbasnya ada kerugian tak terduga yang harus ditanggung oleh timnas Indonesia U23. Kerugian itu adalah jumlah laga uji coba yang akan dijajal oleh Sinta Yong untuk melihat performa anak asuhnya. Alih-alih bertanding dengan empat klub di Korea Selatan, timnas Indonesia hanya bisa memainkan paling banyak dua laga uji coba. Menanggapi hal tersebut, Sinta Yong juga sebelumnya telah curhat. Dia menyayangkan keterlambatan prosedur visa untuk timnas Indonesia U23. Di lain sisi dua lawan timnas Indonesia U23 di Korea Selatan itu nantinya adalah pohang stiller pada 23 April. Kemudian skuad Garuda Muda akan menghadapi Daijon Hanna Citizen 26 April. Pemusatan di Korea Selatan sendiri akan berlangsung hingga 29 April mendatang. Selepas itu, rencananya skuad Garuda Muda akan kembali ke tanah air untuk menjalani hari raya bersama keluarga di Jakarta. Dan kemudian berangkat ke Vietnam untuk berjuang meraih emas SEA Games tahun ini. Adapun timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama dengan Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Timur Leste. Sedangkan di grup B ada Thailand, Malaysia, Kamboja, Singapura, serta Laos. Mari terus dukung perjuangan skuad Garuda Muda. Apapun kendalanya, Indonesia pasti bisa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!